Agama Bahai sempat menjadi perbincangan ramai di Indonesia akhir Juli 2021 setelah viralnya video Menteri Agama Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Bahai. Sempat dikira berhubungan dengan Islam, ternyata Bahai adalah sempalan aliran syiah. Apa itu agama Bahai? Aliran Al-Babiyah adalah pecahan dari sekte syiah imam 12 dari negara Iran yang muncul pada awal abad ke-19 Masehi. Sekte ini muncul saat negeri Iran sedang galau menunggu datangnya juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari situasi dan kondisi yang buruk. Kemudian muncullah Mirza Ali Muhammad Assyairazi yang memproklamasikan dirinya sebagai Al-Bab yang berarti Sang Pintu. Pintu bagi imam 12 syiah yang masih bersembunyi. Lalu pada tahun 1844, Mirza Ali Muhammad ini mengumumkan bahwa dia adalah pembawa amanat baru dari Allah atau dengan kata lain dia menerima wahyu. Dia juga menyatakan bahwa dia datang untuk membuka jalan bagi wahyu yang lebih besar lagi yang akan datang. Mirza Ali Muhammad kemudian banyak memberi pengajaran yang menarik banyak pengikut dari penduduk Iran. Ajarannya dianggap sesat oleh pemerintah Iran dan para pemuka syiah. Mirza Ali Muhammad kemudian dipenjara dan akhirnya dihukum mati di kota Tabriz pada tahun 1850. Kemudian muncullah Mirza Hussein Ali seorang bangsawan Iran yang menjadi pendukung utama Syekh Ali Muhammad atau Al-Baab. Ia kemudian lebih dikenal dengan gelar Baha'ullah atau Kemuliaan Tuhan. Pada tahun 1852 saat Baha'ullah ini ditahan di penjara oleh pemerintah Iran. Dia mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan dan dia mengaku dia adalah yang akan Tuhan wujudkan sebagaimana yang telah diramalkan oleh Al-Baab atau Mirza Ali Muhammad. Setelah dibebaskan, Mirza Hussein Ali atau Baha'ullah ini kemudian diasingkan ke Baghdad, Irak. Dia melihat para pengikut Al-Baab dalam kondisi yang acak-acakan. Dia lalu mulai mendidik para pengikutnya melalui tulisan dan teladannya. Di masa pengasingan di Baghdad itu, dia berhasil menulis beberapa kitab suci. Kemudian pada tahun 1863, di sebuah taman yang bernama Taman Ridwan, Baha'ullah mengumumkan misinya kepada para pengikut Sangbab di Baghdad. Sejak itulah, agama ini dikenal sebagai agama Baha'i. Ajaran Baha'iah mengakui bahwa hakikat ruhaniah dari Allah telah bersemayam pada diri Al-Baab atau Mirza Ali Muhammad Assyairazi. Mereka meyakini zat ketuhanan telah bersemayam dalam diri Sangbab. Dalam ajarannya, sekte ini merupakan hasil percampuran banyak agama dan aliran filsafat. Ajaran Baha'i adalah campuran dari Budisme, Berhamaisme, Paganisme, Zoroaster, Yahudi, Kristen, dan Islam, paduan sekte Sufi, dan Batini. Sekte ini dianggap sesat oleh aliran Syiah Imam 12, Iran. Sedangkan oleh umat Islam sendiri, ajaran Baha'i ini sudah dianggap sebagai ajaran yang keluar dari Islam. Para ulama dari Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir telah mengeluarkan berbagai fatwa yang menganggap Baha'i adalah menyimpang dan keluar dari Islam. Di Indonesia sendiri, ajaran Baha'i sempat masuk dalam daftar organisasi yang dilarang di era Presiden Soekarno melalui keputusan Presiden No. 264 tahun 1962. Kemudian, Kepres itu dicabut di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dan saat ini dipergerakan ada sekitar 7 juta penganut agama Baha'i di seluruh dunia yang terbesar di India dan Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!